Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di e-commerce Bersama saya Willy Pujuhidayat Oke masuk episode ke 10 Episode yang Seper 10 ini Emang saya mau bikinnya serba spesial Saya mau mendatang sesuatu yang baru Di episode per 10 Jadi nanti 10, 20, 30 Dan seterusnya Dan hari ini saya kedatangan tamu Tamunya orang yang Saya kenal banget juga enggak Ya tamunya istri saya sendiri ya Jadi ceritanya gini Mungkin saya prolog dulu sedikit Jadi hari ini saya Tetap masuk ke kantor Dalam kondisi PPKM sudah diturunkan levelnya Jadi level 3 Dan istri saya hari ini ke mall Jadi mengunjungi salah satu mall di Jakarta Dekat rumah kami kebetulan Dan saya sedikit Cerita dia itu Mencuri perhatian saya terkait kondisi Yang ada di mall saat ini Jadi kalau kita bicara Commerce Mungkin ini masih termasuknya Karena Bagaimana Commerce Atau sebuah Transaksi itu Atau jual beli itu Secara offline ini ada di mall Dan lalu kondisi PPKM sendiri turunkan Dan vaksinasi sudah berjalan Dengan sangat masif Oke Silahkan perkenalkan diri dulu nih Ibu Dwi May Mau go Halo Nama saya May Iya Saya kebetulan istrinya Bapak Willy Nih Cerita dikit aja Tadi Iseng-iseng siang jalan ke mall Gitu Ditanya tuh Kayak biasa Depan udah ada satpam tuh nengguin Nanya Mbak vaksinnya Oh iya Terus saya tunjukin tuh vaksin Begitu masuk Kok Mall suasainya beda banget ya Agak gelap Sepi gitu Masuklah ke pusat belanjaan Baju-baju ya Kebetulan nyari celana nih Buat suami Dari lantai 1 Ke lantai 2 Yang ada cuma Penjaganya aja nih Terus milih-milih Ya Dapat Bayar keluar Keluar ke tempat lain Iseng Banyak toko-toko yang tutup Toko baju Tempat makan Itu yang Namanya yang keren-keren lah Depannya K Belakangnya C Itu juga tutup Dalam hati kayak Kok beda ya Suasana mall sekarang dan dulu Gitu Terus ngobrol tuh Sama orang-orang disitu Yang pedagangnya Mbak nanya Kok mall sepi banget ya Pada tutup ya mbak Iya Gitu kata dia Sepi mbak sekarang Nah Mallnya nih rame nih Karena Banyak yang vaksin doang Misalnya pagi vaksin Nah Siang nih Sampai sore Udah gak ada lagi Jadi mall itu Rame karena Ada event vaksin Di luar itu Mereka sepi Gimana ya perasaannya ya Yang pedagang itu mungkin Mereka memilih Buat tutup Karena mungkin Gak bisa biar listrik Gak bisa mempermanjang sewa Yang bisa bertahan Mungkin karena Modalnya masih ada gitu Tadi Jadi akhirnya Aku Dari toko ke toko Menyempatkan diri Buat beli Sesuatu Kira-kira aku butuh Walaupun Jumlahnya kecil Aku beli Sedikit-sedikit Membantu mereka Buat Menompang ya Istilahnya menompang Keberlanjutan Bisnis mereka Gitu loh Ya gak Gak banyak sih Yang aku beli Cuma Berharapnya Dengan sedikit itu Mungkin bisa menumbuhkan Semangat mereka Buat tetap berjualan Atau mungkin yang lainnya Sudah terbiasa Dengan online sekarang Ya kita gak tau juga ya Nanti ya Gimana Bapak Willy Pendapatnya Jadi Ini pertama kali Istri saya Saya undang Untuk datang ke podcast Kali ini rekaman Biasanya dia tidur Dan Ceritanya menarik juga ya Saya sempat tanya sama dia Sama dia mengenai Itu benar kondisi Seperti itu Di Di mall Gitu loh Benar-benar Sebuah mall yang seharusnya Ramai Sebuah mall yang seharusnya Banyak interaksi Banyak transaksi Di sana Menjadi sepi Padahal PPKM sudah diturunkan Menjadi level 3 Dan Orang bisa masuk mall Dalam kondisi Sudah Divaksinasi Minimal Dosis pertama Nah ini menarik Sebenarnya Apakah memang sepi Itu karena Tidak ada yang beli Atau gimana Nah ini saya baru dapat Data-data yang Cukup menarik Datanya cukup menarik Jadi Sebenarnya Apa namanya Pembeli itu Bukan Berhenti untuk membeli Ya Kita bisa berasumsi Bahwa pembeli Berhenti untuk membeli Namun yang terjadi Adalah Mereka itu shifting Ya mereka menghindari Bertemu dengan orang lain Mereka menghindari Untuk Apa namanya Berinteraksi dengan orang lain Ber Dekat-dekatan dengan orang lain Mereka khawatir Terpapar Virus Ya sehingga mereka memilih untuk Di rumah aja deh Dan berbelanja secara online Dan itu betul ada buktinya Ya jadi saya dapat data Dari Sebentar sih Lupa sumbernya nih ya Jadi ada TheFutureOfCommerce.com Ya disitu ada tulisan dia tentang Disini justru Trend yang menurut Apa Sebuah produk yang menurut kita Kayaknya penting-penting Gak enggak gitu Produk tersiar ya Yaitu ada brand dari Levi Strauss Office Depot Dan H&M Nah datanya di tahun 2020 Selama Q3 Itu dia justru tumbuh 52% Ya dibandingkan dengan Overall sales Minus 27% Jadi kalau di Total bersama dengan retail Itu justru malah turun Tapi secara e-commerce Secara online Itu justru tumbuh ya Dengan angka yang Tidak bisa dibilang sedikit gitu Cukup Cukup tinggi gitu Jadi kalau dibilang Apakah customer-nya Tidak membeli Bukan tidak membeli Tapi mereka terjadi pergeseran Mereka bergeser Yang tadinya belanja secara offline Sekarang mereka belanja secara online Kemudian didukung juga dengan Apa namanya Sebuah Mekanisme Augmented reality Ya jadi kalau teman-teman Mungkin pernah belanja di Shopee ya Itu kalau kita beli lipstick Kalau gak salah Itu bisa dicoba juga Bener gak? Bener ya Jadi Bisa belanja Kosmetik gitu Terus bahkan kalau gak salah Baju juga ada deh Jadi kita tinggal bergaya aja Terus kameranya akan menyesuaikan Jadi dia augmented reality Jadi mereka menyesuaikan Dengan bentuk tubuh kita Dengan warna bibir kita Dengan warna makeup kita Dan sebagainya Itu sudah cukup mewakili Kehausan mereka akan interaksi offline Dengan produknya gitu Sebelum mereka membeli Jadi kekhawatiran itu sudah ditanggulangi Dengan augmented reality Kemudian ada satu tren lagi Yang menarik sebenarnya Yaitu BOPIS Buy online Buy online pick in the store Jadi trennya sekarang sudah seperti itu Jadi buy-nya online Pick up in the store Jadi mereka belinya dari HP Belinya dari smartphone Dari toko online Kemudian pick up-nya dari Di store-nya Kita mungkin tahu itu seperti kayak Ride hailing ya Kita tahu ada GoFood Shopee Food Apalagi GrabFood Dan food-food yang lain itu Kurang lebih konsepnya seperti itu Jadi kalau Kita bicara Mal sepi Padahal sudah ada vaksin Dan pandemi mungkin karena pertama ini Bukan hari libur kayaknya Bukan weekend Jadi mungkin agak sepi Tapi seharusnya tidak sesepi Yang seperti istri saya tadi sampaikan ya Mungkin ada pergeseran Mereka bergeser ya Dan Memang membuka Lapak di mall itu juga tidak Tidak murah gitu Kita harus bayar Uang sewanya Kita harus bayar Karyawannya Kita harus bayar Listriknya Mungkin kita harus bayar listrik ya Dan tentunya Sebagai pebisnis Kalau tidak Ada keuntungan Paling tidak Mengurangi kerugian Cara mengurangi kerugiannya Seperti apa ya Dengan itu Dengan menghentikan operasional Sampai benar-benar pulih Jadi kan kita tidak perlu Bayar pegawai Kita bisa reduce uangnya Kita bisa kurangi Uang yang harusnya Untuk bayar listrik gitu loh Nah dari itu Mungkin itu tindakan-tindakan Yang dilakukan oleh Para pebisnis Yang menggelar lapaknya Di sana Tapi yang menarik Yaitu Apa Restoran itu tutup juga ya KFC gitu Tutup juga Texas KFC, Texas Lumayan banyak yang tutup Jadi Kita tidak bisa Milih juga makanan Yang Biasa kita ingin gitu Ada abang-abang gojek Ngantri gitu gak Nah abang gojek Lumayan ngantri Mungkin yang Masih besar-besar ya Kayak kopi kenangan Gitu masih ada Terus Selaria Gitu masih ada Yang Texas gitu Texas tutup Reaches Masih ada Mungkin modelnya masih banyak kali ya Kita juga gak tau Iya emang Emang Begitu polanya Jadi Ya itu trendnya Bener kata Beberapa Prediksin ini terhadap e-commerce Yaitu ada namanya Bopis itu tadi Gimana sih Baca-bahasa krisnya tuh ya Jadi buy online Pick up in the store Atau ada juga Mungkin McD masih 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 jalan ya McD McD tadi aku gak ngeliat ya McD itu dia Cukup terkenal dengan sistem Drive-thru Jadi seharusnya dia tidak ada masalah Ya Dan Ya Kalau kita bicara memang Apakah vaksinasi berdampak Mungkin terlalu dini Ya apakah kita akan kembali lagi normal Setelah vaksinasi Mungkin terlalu dini ya Karena mungkin vaksinasi belum Mencapai angka yang Diharapkan Tapi Ya harus Aku memang seharusnya sih Ada 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 dampak ya Terhadap Dunia Bisnis Dibalik Kesuksesan Vaksinasi Ya jadi Oke Kita Kita summarize aja Jadi pertama Memang Beberapa Belakangan ini ya Kami juga Beberapa kali ini ke mal Kita menunjukkan kartu vaksinasi Dan memang kondisinya mal itu tidak Tidak seramai waktu Dulu ya Dan ternyata datanya Bukan customer itu Tidak belanja Melainkan bergeser ke Pembelian secara online Trend yang kemudian ada Selain pembelian online Yaitu Buy online Pick up in store Jadi Mereka belinya online Menggunakan Aplikasi Atau platform tertentu Kemudian Diambil Di Toko Ya Dua trend itu Bagi saya cukup mewakili Oh sorry Satu lagi yang ketiga Yaitu Drive through Ya atau meal in the kit Jadi mealnya Sudah dalam kit Sudah dalam box Itu bisa tinggal diambil Atau yang drive through Seperti yang sudah Lama Dilakukan oleh McDonald's Oke mungkin itu aja Dari saya Episode kali ini Mungkin dari Kamu ada tambahan lagi gak Apa ya Intinya Ya tetap semangat Para pebisnis Semoga pandemi Cepat berlalu Sedih juga mereka Tadi ada salah satu Ada yang curhat Pedagang Kenapa sepi Kan masuk mal itu Dibatasi ya Usia 12 tahun ke bawah Belum boleh masuk mal Sedangkan Biasanya mal itu Rame karena ada Anak-anak Anak-anak Sama orang tuanya Kalau anak-anaknya Gak bisa masuk Ya orang tuanya Kenapa kesana Gitu Oh jadi anak-anak Dibatasi gitu ya Gak bisa masuk ya Oh iya Karena vaksin Oke Oke Satu tambahan lagi deh Jadi memang Ada trend yang juga bergeser Yaitu trend Big box Dan mal Jadi mungkin teman-teman Tahu berita Bahwa giant Tutup ya Tahu berita itu gak Giant tutup Nah giant tutup itu Itu giant tutup Menutup semua 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 outletnya Di Indonesia Dan itu menurut saya Sebuah titik balik ya Turning point Atau Ya betul titik balik Dari sebuah konsep Supermarket Kalau saya kutip Dari videonya Di youtube ya Silahkan follow Dr. Indrawan Negroho Ya beliau Bagus banget Membahas tentang Giant tutup itu Menurut pendapat beliau Market itu Sudah tidak Lagi males Sudah males Datang ke Jauh-jauh Mencari Sebuah Big box Ya big box Mereka lebih prefer Untuk masuk ke Sesuatu yang lebih kecil Dan lebih cepat Contohnya yaitu Mini market-mini market Yang sudah banyak Ada di mana-mana ya Yaitu Indomaret Alphamart Dan sebagainya Jadi Akan banyak sekali Pergeseran Perubahan behavior Customer Ya Baik itu belanja online Dan khususnya Belanja offline Karena memang offline ini Sangat-sangat Terdampak Dan terdampaknya bukan Karena slow Pembelian Slow purchase Tapi pendapatnya itu Terhadap behavior Dari Customernya sendiri Yang akan Kedepan itu Mereka akan sama sekali Berbeda ya Mungkin mereka sudah Dan tadi saya nemu lagi Berita dari Google Ini beritanya menarik Sebentar saya coba Nyontek dulu sedikit Jadi Trendnya itu juga ada Satu pergeseran yang menarik Yaitu Bahwa ternyata Customer itu Ke toko Misalkan kita ke Indomaret Itu Di dalam store-nya In-store Kita searching Jadi search product In-store Ya itu juga sebuah trend Yang Yang menarik Jadi nantinya Posisi rakyat itu Sudah tidak berlaku Mungkin Karena Mereka sudah cari produknya online Ah saya mau cari produk ini nih Dimana ya Disisir Semua rak Sampai akhirnya ketemu Jadi Kita harus Sebagai Business ya Yang Mungkin omni channel Ada offline Ada online Dari segi offline Kita harus Banyak bersiap Untuk banyak sekali Perubahan ke depannya Dan ya harapannya Semoga Pandem ini cepat berakhir Dan kita bisa Pulih kembali Dan siap untuk menghadapi Tantangan-tantangan ke depannya Oke Itu saja dari saya Terima kasih Jangan lupa bagikan podcast ini Sekiranya bermanfaat Tetap Cuci tangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh